Ini adalah video petunjuk pemakaian mainan celengan ATM ini Ini adalah mainan celengan ATM ini yang berfungsi sebagai celengan Kita bisa menabung uang koin disini atau uang kertas disini Di mainan ATM ini kita bisa melihat saldo uang kita Kalau membuat alarm sesuai dengan waktu yang kita tentukan sebelumnya Dan alarm tidak akan berhenti berbunyi sebelum kita memasukkan koin atau kita menabung uang kertas Kalau juga ada fungsi target Dimana membantu kita yang ingin menabung sesuai target Seperti misalnya saya ingin menabung uang 1 juta rupiah dalam 30 hari Maka mesin mainan ini akan membantu saya menghitung Sudah berapa banyak uang yang sudah saya tabung dan berapa hari lagi target saya tercapai Oke pertama kita akan mencoba menyeting tanggal dan jam pada mesin ATM ini Untuk pertama kali kita harus memeriksa fungsi dari tombolnya Apakah sudah berfungsi dengan cara Kita masukkan kartunya Lalu tekan satu persatu tombol-tombolnya Tombol yang berfungsi dengan baik Akan mengeluarkan suara seperti ini Oke mainannya sudah berfungsi semua dengan baik Tombol-tombolnya juga sudah berfungsi dengan baik Hal yang pertama akan saya lakukan adalah Menyetel, tanggal, dan jam Untuk itu dengan caranya adalah Tekan tombol jam selama 2 detik Lalu jam akan berkedip-kedip Kita setting Sekarang jam 1 Oke menitnya Kita ganti dengan cara tekan lagi sekali Jam 1 lewat 30 menit Kita pencet lagi Kita berkedip-kedip di pojok kanan atas adalah AM PM Kita ganti dengan tombol atas bawah ini Karena sekarang AM Maka saya setting AM disini Lalu pencet kembali tombol jam Sekarang kita setting bulannya Sekarang adalah bulan 4 Pencet lagi Setting tanggalnya Tanggal 12 Pencet lagi Sekarang tahunnya Tahun 2012 Konfirmasi Pencet pojok kanan atas Pojok kiri atas lagi Tombol jam Sudah selesai Kita menyeting Dari Tanggal dan jam Mesin mainan ini Lalu saya akan coba Memasukkan atau menabung Uang koin 500 rupiah Kita lihat Disini ada layar Jika saya memasukkan Koin 500 rupiah Akan terdeteksi Uang 500 Lalu saya Memasukkan lagi Uang 500 rupiah Logam Yang ini Yang silver Saya masukkan kembali Dia akan terdeteksi 500 rupiah Kalau 100 rupiah Maka akan terdeteksi 100 rupiah Begitulah cara menabung Uang koin Tinggal dimasukkan saja Kalau uang kertas Caranya adalah sebagai berikut Kita siapkan uangnya dulu Kita lipat seperti ini Biar masuk Kedalam lubangnya Buang kertas ini Kita harus Masukkan nominalnya Terlebih dahulu Dengan cara Pencet tombol ini Sekali Lalu Layar akan berkedip-kedip Kita masukkan nominalnya 5000 Kita masukkan Lalu konfirmasi Pencet ini kembali Sudah selesai Sekarang Kita lihat saldo Saldo dengan menekan Tombol total Saldo saya Di ATM ini adalah 6100 Oke Sekarang kita akan Mengambil uangnya Untuk mengambil uang Uang yang diambil Harus dibawah dari total Atau saldo Saya akan mengambil uang 1000 rupiah Saya harus Menekan tombol ini Dulu Lalu Memasukkan nominalnya 1000 Oke Sudah Lalu tekan tombol ini lagi Dia akan meminta pin Pin awalnya adalah 0 0 0 0 Oke Laci sudah terbuka Saya bisa mengambil Saya akan mengambil Uang receh Sebesar 1000 rupiah Oke Saya tutup kembali Mesin LTM akan mengunci Kembali Sekarang Uang saya berkurang 1000 rupiah Dan totalnya adalah 5100 Oke Sekarang saya akan Tunjukkan Tunjukkan Cara Untuk Men setting Alarm Untuk men setting Alarm Pencet 2 kali Tombol jam 1 2 Saya akan Mengeset Alarmnya Untuk demo Saya mau lihat Jam dulu Sekarang jam 1 Lewat 33 AM Saya akan Mengeset Jam 1 Lewat 35 AM Untuk alarm Untuk alarmnya Lalu Setelah Pencet 2 kali Tahan Tombol jam 2 detik Lalu kita set 0 1 Menitnya Kita pencet Lagi 35 Lalu kita tekan Lagi Untung mengganti AM atau PM Kita setting AM Lalu pencet Lagi Alarm Off Atau On Tekan Tombol Total Atau Money Alarm On adalah A L O N Dengan ada Simbol Lonceng Disini Konfirmasi Oke Alarm akan Berbunyi 1 Lewat 35 Menit Sekarang adalah Pukul 1 Lewat 34 Kita akan Tunggu Beberapa Detik Atm Akan Berbunyi Alarm 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 Akan Berbunyi Sesuai Waktu Yang Sudah Kita Tentukan Dan Akan Berhenti Berbunyi Setelah Kita Menabung Masukan Koin Atau Menabung Uang Kertas Sedikit Lagi Atm Akan Berbunyi 1 Lewat 35 Ini Alarm Berbunyi Tepat Pukul 1 35 Ini Akan Membantu Kita Mengingat Untuk Kita Menabung Alarm Akan Berbunyi Setelah Kita Menabung Saya Akan Menabung 500 Rupiah Oke Alarm Sudah Berhenti Berbunyi Karena Saya Sudah Menabung Alarm Akan Berbunyi Setiap Hari Sesuai Jam Yang Tadi Kita Sudah Tentukan 1 Lewat 35 Menit Oke Setelah Itu Saya Akan Coba Mengganti Password Caranya Pencet Tombol Password Sekali Lalu Ada Simbol Seperti Ini Masukkan Password Lama Password Lamanya Adalah 0 4 Kali 1 2 3 4 Lalu Masukkan Password Baru Password Baru Kita Adalah Sekarang 1 2 3 4 Tekan Password Kembali Oke Sudah Konfirmasi Password Sudah Berganti 1234 Sekarang Saya Akan Coba Menarik Uang Dengan Password Saya Yang Baru Kita Lihat Total 5600 Saya Menarik Uang 500 Rupiah Seperti Tadi Caranya Tekan Tombol Ini Masukkan Nominal Tekan Lagi Sekarang Kita Pakai Password Yang Baru Password 234 Oke Lagi sudah keluar Saya bisa mengambil uang saya Berkurang 500 Kita Lihat Saldonya Saldonya Ada 5100 Setelah itu Saya akan Mendemokan Bagaimana Cara Menyetting Target Seperti Yang Saya Tadi Bilang Target Membantu Kita Untuk Menabung Sesuai Target Dan Sesuai Hari Yang Sudah Kita Tentukan Dengan Cara Seperti Ini Tekan Tombol Target Lalu Masukkan Nominal Angka Target Yang Ingin Kita Tabung Saya Akan Menargetkan Tabungan Saya Sebesar 1 Juta Maaf Pencet Lagi Sampai Dia Berkedip 1 Juta Oke Konfirmasi Pencet Target Disini Ada Tulisan Day Day Itu Hari Yang Kita Ingin Masukkan 30 Hari Lalu Konfirmasi Lagi Target Jadi Saya Menyetting Menabung Sebesar Hingga Sebesar 1 Juta Dalam 30 Hari Nah Coba Kita Kita Menabung 500 Rupiah 500 Rupiah Saya Masukkan Disini 500 Nah Target 1 Juta Itu Akan Terlihat Disini Ini Target Lalu Berapa Uang Lagi Yang Harus Kita Setor Kita Lihat Di Tombol Money Oke Ini Jadi Karena Saldo Saya Sudah Disini Sudah 5600 Dan Target Saya Adalah 1 Juta Maka Uang Yang Harus Nanti Saya Masukkan Lagi Adalah Sebesar 994 4400 Oke Dan Hari Yang Saya Hari Yang Tersisa Untuk Mencapai Target Adalah 30 Hari Setiap Hari Tersebut Akan Berkurang Dan Setelah Kita Menabung Target Kita Akan Terus Tercapai Target Susah Uang Yang Harus Kita Tabung Adalah 994 400 Saya Memasukkan Uang 500 Rupiah Kembali Kita Lihat Uang Yang Harus Saya Masukkan Nanti Adalah 993 900 Dengan Saldo Saya 6100 Oke Cukup Membantu Bukan Oke Inilah Video Dari Penggunaan ATM Terima Kasih 1 Tidak Terima kasih.